Ditemani pengacaranya, tersangka kasus pelanggaran UU ITE, Buniani, kembali diperiksa penyidik di Tres Krimsus, Polda, Metro Jaya, Senin pagi. Sejalan dengan pengacaranya, Buniani menilai pemanggilan dirinya kali ini melanggar aturan. Hal ini karena berkas perkara kasus tidak dikembalikan ke kejaksaan melibih masa yang ditentukan. Meski begitu, Buniani tetap memenuhi panggilan polisi. Polisi itu tidak bisa memenuhi 14 hari untuk memperbaiki berkas. Nah, kalau tidak bisa memenuhi 14 hari, itu berarti kalau saya dipanggil sekarang itu sudah menyalahi aturan. Itu menyalahi aturan yang pertama itu KUHAP pasal 138, nanti teman-teman lihat, itu KUHAP, itu menyalahi. Dan yang kedua, itu menyalahi perja peraturan kejaksaan nomor 36 tahun 2011 pasal 12 ayat 5.